Terima kasih masih bersama kami. Bupati Banyuasin Askolani melaunching website Betuah Banyuasin. Jaringan ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akselerasi penyediaan informasi serta akses komunikasi di bidang penataan ruang kepada masyarakat secara cepat dan transparan. Banyuasin elektronik tata ruang wilayah dibangun atas kerjasama pemerintah. Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan konsorsium proyek Kelola Sandang. Betuah dibangun sebagai bentuk peningkatan fungsi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Website Betuah dapat dilihat melalui situs httpbetuah.banyuasin.gab.co.id. Alhamdulillah hari ini kita yang pertama di Sumatera Selatan yang dari teman-teman dari Kelola Sandang dan Alhamdulillah hari ini kita yang pertama melancong ini. Dan mudah-mudahan ini punya manfaat yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Banyuasin dan juga bagi masyarakat yang ingin mengurus izin-izin usaha yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dan ini bisa mempercepat, mempermudah dan juga transparan. Jadi masyarakat tahu di mana tempat usaha, di mana... Ini sebetulnya menjadi salah satu kunci bahwa ketika ada data yang tersedia dan kemudian data ini secara transparan bisa dibaca oleh publik. Harapannya adalah kedepannya fondasi dari Good Governance itu sudah di... Landasannya sudah ada di sini sehingga semua proses-proses penataan ruang dan sebagainya itu bisa berdasarkan data, berdasarkan sains, sehingga Good Governance bisa dijalankan dengan baik. Betua bertujuan untuk meningkatkan kapasitas layanan masyarakat secara cepat dan transparan menuju penataan ruang yang berkepastian hukum dan modern sejalan dengan visi Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Dari Banyuasin, Muhammad Riza Pahlevi, INews, melaporkan.